Toyota F40 itu adalah mobil yang banyak kenangan bagi saya karena sejak belajar nyetir pertama pertama itu naik hardtop nya bapak dulu atau hitam tahun 76 mesinnya udah di Swap engine diesel itu 3B pakai dari SMP kelas 3 bayang pakai sampai lurus kuliah mobil itu jadi sekarang pun masih ada mobilnya lagi tak mau tak bangunin lagi tidur panjangnya banyak kenangan dari hardtop itu makanya hampir bisa dibilang kalau naik hardtop itu ada suatu memoris yang panjang pacaran pertama juga naik hardtop dulu semoga pacarnya kemantannya rambut nanti kelingan oh ini salah satu hardtop punyanya temenku di Palembang di mana tuh rumahnya itu lupa kemarin aku balapan di tempat dia mobilnya ya salah satu hardtop itu salah satu mobil yang sangat favorit di Kalimantan di Sulawesi Sulawesi semua hampir semuanya 80% hardtop sama di Sumatera jadi di daerah hardtop itu menjadi suatu mobil yang sangat favorit karena mereka menganggap hardtop ini adalah mobil yang sangat tangguh harganya rasional dan hampir semua part standarnya itu cukup untuk dipakai untuk offroad taknya disiksa dengan beban dua kali lipat standar bahkan tiga kali lipat standar seperti di pasar 35 gardannya masih standar di ganti mesin gue dek di kasih winch ganti apa-apa semuanya sasisnya di renfo semua standar gardan standar nah gitu-gitulah akhirnya itu di di amini banyak orang menjadi salah satu mobil yang paling tangguh bahkan di merapi pun disiksa tiap hari untuk kerja di promo ya untuk kerja itu masih aja usia 40 tahun masih oke ini mobil dikirim begini bentuknya sudah tinggal kita benarin engine swap yang kita kerjakan engine swapnya pakai mesin 15B lebih non-turbo kenapa karena cari kondisi yang sehatnya lebih banyak daripada yang turbo yang kedua dapat roter apa roter head boss pomnya yang masih rotari jadi bisa kita update-update terus harganya relatif lebih murah dibanding yang turbo artinya gini kalau kita beli yang turbo itu sama beli turbo racing itu lebih murah beli turbo racing nah itu banyak-banyak benefitnya lah menurut saya dan kita berkaca juga sama teman-teman Malaysia teman-temanku di Malaysia itu semuanya base basicnya mesin non-turbo pasang turbo karena tadi kita bisa pilihan turbo nya pasti baru dapatnya bisa beli turbo yang macam-macam karakteristiknya contohnya ini ini mobilnya dipakai full adventure nggak mungkin RPM tinggi jadi turbonya kita kasih RHF 4 yang 44 mili jadi dia nge-boost di RPM yang sangat rendah harapannya ya enak torsinya di RPM rendah kan nggak mungkin dibuat ngebut-ngebutan di jalan kan jadi turbo itu bisa kita kita sesuaikan dengan kebutuhan mesin itu tune up nya router head nya juga kita sesuaiin router head nya nggak perlu yang gede-gede banget karena boost turbo nya pun nggak perlu gede tapi nge-boost di RPM rendah ini kita set up sekitar satu bar sangat kecil untuk mobil mesin ini sebenarnya bisa kuat sampai dua bar orang Malaysia pakainya dua bar semua kita cukup satu bar untuk endurance lah gear box nya pakai 13BT yang yang lima speed maju jadi enam speed terus kita modifikasi tapi flywheel nya kita pertahanin punya 15BT atau VX80 jadi kalau temen-temen itu mau pasang 15B atau 15BT untuk adventure off-road itu saran saya kalau bisa pertahanin flywheel nya 15B itu sama dengan flywheel nya 1 HDT flywheel nya VX80 plus kopling set nya 1 HDT tinggal nanti apa itu gigi prise kopling nya kita ubah jadi gigi suri halus punya 13BT nah itu dapat flywheel yang gede jadi torsinya gede banget sama kampasnya nggak bakal slip-slip karena gede sekali tol kuat sampai 450 Newton kan bawaannya si VX80 toke banget cuman ya agak ribet bikin adaptor gitu cuman worth it dengan effortnya dengan hasilnya kalau mau gampang tinggal flywheel nya ganti 14B atau 13B gearbox nya plug and play cuman dapatnya flywheel nya kecil dan enteng kampas kopling nya kecil begitu kasih ban 35-37 kadang-kadang slip kalau makanya nggak pinter mendingan tetap dipertahankan flywheel dan kalau saya punya prinsip flywheel itu nggak boleh ganti-ganti karena itu sudah di blueprint sama friendship sama poli depan jadi memang benar-benar harus balance di saat mesinnya balance kita tuning turbo mesin diesel itu sangat lebih mudah karena balance gitu mesin diesel itu tuningnya gampang sebenarnya intinya semua cylinder itu sama baik jumlah solarnya kompresinya semuanya sama jadi balance ditandainya gampang kita pakai thermo gun exhaustnya itu di thermo satu-satu kalau suhunya mirip-mirip berarti performance atau pembakarannya mirip-mirip dan itu pasti balance terus karena untuk keperluan keperluan adventure update-nya adalah elektrikal elektrikal dimulai dari pemasangan alternator yang 320 ampere haki dua kabel gede-gede sama kabelnya 50 mili sama winstructex winstructex ini bikinan Cina tapi tapi worth it karena kontaktornya pakai all-bright dalamnya ini hampir semua di copy dari GP 100 Gb pin aku udah pakai lama udah top sekali harganya sangat murah dibawahnya 8274 cuma ada jumlahnya satu berat banget yang kedua supply listriknya harus dua kali lipat dari 8274 jadi ya konsekuensinya begitu kalau mau pasang double motor harus supportingnya harus oke akhirnya minimal 650 cca kali dua terus alternatornya 320 winstructex ini juga ada rilisnya jadi kalau kalau ngulur gitu ngulur plasma tinggal dirilis mengurangi efisiensi pemakaian listrik juga sangat sangat apa ya sangat worth it lah menurutku ini si winstructex ini modifikasi yang lain nggak ada cuman kenal pot kita bikin ya karena ganti mesin ganti terus set up shock pair kemarin pairnya masih loadnya spring kempuan sekarang udah kita benerin revolving lagi jadi mobilnya nggak limbung nggak nggak terlalu limbung gitu shockbacker setirnya pakai VX80 tough dog SV lalu nggak ada sih nggak ada ya setup pair depan belakang sama nah bump stopnya juga kita set up jadi dia tidak nempel di garden gitu masih ada space mainnya travelnya terus coba kita luet mesinnya ya mesinnya ini kita ganti 15BT eh 15B pasang turbo oke nah ini ini alternatornya alternatornya ini pakai 320 nah teman-teman kalau pakai alternator 320 diperhatiin ya yang pertama pulinya dikecilin sekecil mungkin karena dia sebenarnya di Amerika di quality power itu dapatnya mesinnya LS jadi puli depannya itu 7 inch eh sorry 9 inch nah 9 inch itu gede banget untuk poli-poli kerkas di kita kan paling 7 inch makanya pulinya di depan itu kita modifikasi sekecil mungkin terus yang kedua output wiringnya yang ke aki yang plus ini minimal 35mm karena dia 320 ampere terus bodinya bodi casingnya itu dikasih kabel ke minus aki itu minimal juga 35 ampere jangan jelah kalau nggak IC nya terlalu panas kalau terlalu panas bisa putus IC nya jadi eh tiga hal itu aja pulinya dikecilin kabelnya harus gede 35mm sama bodinya alternator dikasih masa langsung ke aki atau ke sasis gitu nah ini turbo nya menangnya mesin 15B sama BT menurut saya itu turbo nya kita bisa kasih turbo yang sesuai dengan kebutuhan misal kalau untuk harian mobilnya 15BT nya untuk harian B perlambah turbo nya untuk harian ya kita akan kepasang turbo yang agak gede kita cari kita cari horsepower sama torsi yang segede mungkin di RPM tengah ke atas tapi karena ini dipakai untuk adventure off-road ya nggak mungkin kita ngewin situ di 2000rpm kita mungkin kita nanjak nanjak itu di RPM sangat tinggi nah itu turbo nya kita kecilin pakai turbo rhf4 eh sorry ini rhf5 rhf5 44mm eh air nya 60 0,6 terus posisi turbo juga kita up kita taruh ke atas sini karena exhaust nya kita modifikasi jadi turbo nya nggak di bawah kalau aslinya 15BT kan turbo nya di bawah jadi turbo itu kan sumbernya 300an 300-400 derajat kalau di bawah untuk mobil off-road itu kadang-kadang kita masuk air dia begitu namanya besi 300 derajat langsung masuk air itu gimana kan pasti rata-rata macetnya turbo itu karena itu untuk off-road makanya kita taruh di atas supaya karena kejadian itu terminimasi terus exhaust nya juga kita atur saja peringkatan rupa kita wrap pakai wrap nya titanium terus selang-selang selang air selang oli itu semuanya stainless karena memang itu tadi kadang-kadang kita pas kondisi masuk air itu kalau selangnya pakai selang biasa biasanya yang selang panas sekali terus kena air itu rusak nah itu pengalaman kita off-road semuanya di atas filter nya disana langsung masuk ke snorkel radiator masih standar semua cuma kipasnya kita upgrade kita gedein ini sudah cukup sih sebenarnya untuk kebutuhan off-road sengaja kita nggak pasang yang branded-branded banget supaya di daerah itu sepertinya mudah selang-selangnya juga biasa cari yang biar cari di daerah gampang radiatornya kita modifikasi sudah cukup dan lain-lain jadi semuanya di setup sederhana mungkin seminimasi mungkin modifikasi supaya memudahkan untuk maintenance karena mobilnya di daerah itu lah kira-kira AC nya juga kita benerin kemarin udah oke sama apa ya jadi router head ya router head nya itu aslinya kalau yang punya nya non-turbo itu 9mm kita upgrade jadi 11mm nah itu udah oke banget sebenarnya router head ini bos bom ini cukup untuk bus sampai 2 bar cuman karena mobilnya hanya dipakai untuk adventure off-road saya pikir 1 bar udah lebih dari cukup nah kira-kira gitu pekerjaan yang kita kerjakan mobilnya mau dikirim ke pulang lagi ke Sumatera semoga di sana nggak masalah satu lagi ini filter filternya pun sengaja pakai dinarino 14b supaya di Sumatera banyak sebenarnya yang lebih bagus banyak cuman nanti susah carinya gitu loh kita ini cukup ini aja cukup oke sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax